Tidak semua budaya pernikahan dilakukan dengan cara yang sama di setiap negara, melainkan banyak prosesi yang menyeleneh dan unik. Karena setiap masyarakat menjunjung tinggi moral budaya di setiap tanah yang dipijaknya. Inilah beberapa pernikahan paling aneh di dunia. Selamat datang di channel kami, TekaTeki, dengan episode baru. Jika kamu ingin tahu informasi misterius di seluruh dunia, jangan lupa subscribe dan share video ini. Pertama, Skotlandia. Yang unik dalam tradisi pernikahan Skotlandia adalah tradisi menghitamkan pengantin. Beberapa hari sebelum pesta pernikahan digelar, calon mempelai akan disekap oleh teman dan keluarganya. Kemudian mereka akan ditaburi dengan benda-benda seperti telur busuk, semir sepatu, jelaga, susu gental, dan lainnya. Setelah itu mereka terkadang di arah keliling kota. Prosesi tersebut bertujuan untuk membuat kedua pasangan sangat tidak nyaman, sehingga diharapkan setelah mereka menikah, pasangan tersebut dapat menghadapi hal apapun bersama, baik itu suka maupun duka. Pasangan yang akan menikah di India masih menganut tradisi lama, yaitu dengan memperhatikan kecocokan astrologi. Wanita di sana memiliki pilihan untuk tidak hanya menikahi manusia, tetapi juga boleh menikahi pohon atau bahkan pot. Hal itu dilakukan untuk mencegah kesialan dalam berumah tangga. Pengantin wanita diharuskan menikah dengan pohon terlebih dahulu. Kemudian calon pengantin wanita itu dapat menikahi sang pria untuk mengikat janji suci selamanya. Hal tersebut dilakukan, Farna diakini nasib-nasib sial akan pindah ke pohon tersebut. Ketiga, China. Suku Tujia memiliki budaya yang unik ketika melangsungkan pernikahan yang melibatkan mempelai wanita, ibu, dan neneknya. Tiga puluh hari sebelum pernikahan, mempelai akan memulai ritual menangis diiringi nyanyian sedih. Prosesi ini disebut Zou Tang. Waktu menangis sekitar satu jam. Proses menangis ini merupakan simbol kebahagiaan dan rasa terima kasih mempelai kepada ibu dan keluarganya. Keberhasilan menangis diakini sebagai awal dari secerca kebahagiaan berumah tangga. Keempat, Masai. Suku Masai memiliki tradisi aneh saat ritual pernikahan. Ketika hari pernikahan telah ditentukan, ayah dari mempelai wanita akan bersiap untuk meludahi kepala dan dada mempelai wanita. Pengantin wanita dihiasi dengan pakaian warna-warni dan perhiasan yang terbuat dari kerang dan manik-manik. Ini gunakan menjadi kalung yang cukup banyak. Kepala mempelai wanita juga biasanya dicukur gundul. Hal tersebut diakini sebagai tanda penghormatan dan tanda perpisahan bagi kedua mempelai yang akan memulai hidup baru. Selain itu, ritual meludahi mempelai wanita dianggap membawa keberuntungan dan melepas keutukan sial. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Dan jangan lupa beri komentarmu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat menikmati.